Intro Oke, kali ini kita akan membahas tentang Orthographic Modeling Tapi, kalau kemarin kita bahas hard surface Kali ini kita akan bahas tentang organic Apa itu organic? Kalau hard surface itu ya mungkin benda mati ya Kalau organic itu ya benda hidup Nah, bagaimana jika misalnya kayak film Cars gitu Ada mobil tapi bisa ngomong Nah, itu juga termasuk ke dalam golongan organic sih sebenarnya Oke Kita akan coba Kali ini kita akan membuat sebuah monster Seperti ini bentuknya kira-kira Sebentar, saya coba lihat dulu Monsternya yang seperti ini Nanti kira-kira Nah, nanti kita akan buat yang seperti ini Kurang lebih ya kira-kira ya Nah, oke Pertama-tama kita akan ambil dulu bahannya Saya udah buat disini bahannya Karena dia harus menggunakan background Ini catakannya ya Nah, ini frontnya, ini rightnya Oke Dua aja cukup kali Oke, kita front Kita masukkan Oh, sorry Sebelumnya Mungkin kita udah pernah belajar ini ya Di sini kita buat dulu Front response orthographicnya Ini kita hapus aja dulu ya Mungkin semuanya di hapus ya Hapus aja semuanya dulu Ini kita pindahin ke tengah Origin Kita aktifin dulu shortcutnya No Oke Nah, kita geser dulu ke belakang ya Eh, sorry Ini kita geser dulu ke belakang Sini Nah, belakang dia ya Nah Oke Bagi teman-teman yang gak bisa Narik gambarnya kesini Kadang-kadang ada komputer yang gak bisa narik gambar gini Nah, kadang-kadang gak bisa Jadi caranya gimana kalau gak bisa Caranya pakai shift A Disini kita Image Reference Jangan background ya Pakai yang reference aja Bahan blender Di tempat saya ini Bahan blender namanya Model yang orthographic Oke Nah, seperti ini nanti Nol semua Tapi kita geser ke Sini Nah, dia jadi bahan seperti ini Nah, dia jadi ini Nah, supaya Ini gak terlalu kelihatan dominan Kita buat aja transparan ya Caranya Disini ada Transparansi Kita buat aja 0,3 Point 3 Yang ini Kita buat transparansinya juga Point 3 Gitu Oke Kalau udah jadi Tinggal kita taruh box aja Pertama-tama kita ukur dulu ya Ukur gambarnya Pas gak? Kanan dengan kiri Nanti takutnya gak pas Kemudian Kemudian udah pas Kemudian udah pas Atau kurang kanan dikit Gak apa-apa Nanti ini Ini cuma sebagai bahan aja Nah, oke Oke, kita geser Ini Kita ukur dulu ya Kita ukur Menggunakan kotaknya X Z Ini keseluruhan bodinya Kita lihat Pas gak? Kurang lebih Sama lah ya Kurang lebih dikit kali ya Nah, ada lebih dikit kepalanya Ya, sama Oke, lagu itu udah pas Ukuran bodinya Sekarang Kita mulai Modelingnya Oke, pertama-tama Disini saya menggunakan cube Nah, ini pake Itu ya Wireframe mode Nah, pake wireframe Oke Sekarang Kita Masuk ke edit mode Nah, yang pertama-tama sih Kalau saya Potong dulu sih Potong dulu Ininya Nantinya ini kita menggunakan mirror ya Supaya presisi Karena dengan kiri Vertices Steady Light Selanjutnya Ini kita kasih aja langsung mirrornya Mirror Mana dia mirror Nah Karena nanti ini Tampilannya kita buat Mau Bagus gitu ya Rapi gitu Dan Lingkar-lingkarannya bagus Biasanya kita menggunakan Modifier yang namanya Subdivision Surface Langsung aja kita buat ya Kalau mau langsung Langsung aja disini Kita kembali ke object mode Langsung aja kita buat Set mode Oke Mudah-mudahan udah bagus nih Itu kurang tambahin aja Oke Kita Hidden dulu ya Nanti Kadang-kadang Diperlukan nanti Mungkin Oke Oke Kita kembali kesini Pertama-tama sih Kalau saya Geser dulu ininya Ke bawah Ops Sorry Ini di clipin dulu Biar nggak lepas Kita Z Oke Ini pakai B Box selection ya Kenapa harus pakai Box selection Sebenarnya sih Klikin aja bisa Tapi nanti Belakangnya nggak terklik tuh Harusnya dia sama Nah jadi saya pakai Box selection Dan menggunakan Wireframe Karena kalau kita Pakai yang ini Kita pakai box selection Belakangnya juga Nggak terselek Oke Oke Kita grab Kesini Kira-kira ini Pantalnya Nanti Nah Biar langsung rapi sih Kalau saya Terlalu deh Terlalu Eps Sorry Salah Aduh Lihat aja Harusnya Disalik dulu Oke Begini aja dulu Kita cari nanti Pointer Lebar badannya Salik dulu Kita lihat Ini disini Geser di Oop Sorry Salah Geser di Yep Ini juga Ternyata yang paling besar tuh Disini ya Paling lebar Kita Geser kesini aja Nah Oke Ini untuk kakinya Ya biar disitu Ini geser kesini Sesuaikan Lurus aja dulu ya Ini juga Geser kesini Seleksinya Pake klik Kanan ya Oke Ini Oh ini Oh ini Sini Sini Kebalik 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 Ternyata kebalik Nah Ini dia Oke Oke Udah Udah Selanjutnya Kita Tarik ke atas Ntar Saya rapiin dulu Dikit Disini nanti Bakal banyak ngerapiin Oke Tarik atas Saya tarik disini Di baris tangan Masuk ke dalam Kita geser Sebenernya Kadang-kadang Di modeling Ini kadang Terakhir Dibuat ya Tapi kalau saya sih Dia takutnya bingung Saking banyaknya Wireframe nanti Ini di bagian mulutnya Biar nanti Langsung di Modeling Mulutnya Ini disini Oke 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 Nah Ini kita buat lurus aja nanti Biar gampang sih Maksudnya Untuk modeling mulutnya nanti Saya tekan aja disini S Z Kosong Oke Mungkin kalian akan sedikit bosan Tapi ya Blender memang seperti ini Nggak blender aja sih Semua 3D seperti ini nanti Saran saya jadikan ini sebagai hobi Oke Ini Ini Bisa disini selamat menikmati 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 Nah disini kita geser ke dalam ya, kita geser ke X, ke X, sedikit, nah jadinya nanti dia agak sedikit membulat nih, karena tubuh monster juga mahluk hidup ya, tubuhnya gak ada peta-peta sebenernya sih, walaupun peta sebenernya ada juga buletan-buletannya, oke, nah kali ini kita akan coba mindahkan ini ke depan, supaya terlihat lebih rapi, nanti kalian lihat disini, dari yang paling luar aja ya, nah dari sini, kita geser ke luar, grab Y, ini juga gitu, grab Y, 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 oke, oke, mudah-mudahan bisa ngurangin dikit, lihat dari samping, kalau ini belum, oke, ada lebih kurang sih, ada masih jelek ya tanggulannya ya, kita ratain aja kalau gitu, oke, 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 oke mungkin kita mulai berkurang sedikit nah belakangnya juga ya belakangnya juga harus bulat oh iya untuk kalian yang menggunakan blender 2,8 sekarang blender 2,9 udah keluar kalau mau di upgrade silahkan di upgrade fiturnya juga udah banyak yang baru tapi memang tidak semua kita gunakan silahkan di explore oke ini kita naikkan ke atas oke kita lihat udah mulai berkurang lebih sedikit lebih rapi oke sekarang kakinya kita geser kita bulatin dikit nanti yang ininya oke x oke oke sudah sekarang kita gambar tangannya ya kita tambahin lagi disini segmen baru nah nantinya kita akan gunakan face untuk yang ini nanti kita extrude ya kesini ini caranya extrude ke virtual seperti biasa oh sorry salah belum ini kita insert dulu disini face sehingga nanti membentuk bulatan karena kalau gini nanti di extrude jadinya peta ya kita insert dulu face nya disini oke nah ini kita bulatin dulu supaya bagus ya tangannya nanti terus saya mulakan ini oke y sehingga kurang lebih dia membentuk seperti bulatan gitu ya hmm gitu lah oke nanti ini kita seleksi biasanya disini kita seleksi kiri oke setelah diseleksi lalu kita extrude ya tapi disini saya buat aja sx0 scale sebut x0 ya jadi dia rata oke gini saya samain dengan ini pattern nya oke rotate lagi disini eh sorry tadi di extrude lagi ya ya scale rotate rotate scale rotate extrude lagi scale batasnya disini ya sekarang tangannya ada 2 batasnya disini sekarang tangannya ada 2 lalu ke samping tangannya ada 2 gini aja ya nah kita seleksi yang ini pake shift oke kita extrude extrude oke extrude lagi rotate jadi kalian harus ngebiasain GRS ya GRS E XYZ harus kalian biasakan tekan tombolnya mungkin bagi yang masih belum sampai kesini silahkan ikuti tutorial sebelumnya ya oke lanjutnya biay di li di .... di 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 Hai Oh 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 Oke Jadi tangannya Tadi ada yang musikal aku ya disini Kita akan edit dulu ya WordPress Oke 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 Jadi kira-kira seperti ini monsternya Jangan lupa di save Sampai jumpa 그렇게 Rekos Rekos kita Terima kasih.